Mengetahui konsep ini akan membantu kita tidak terlalu memperhatikan suara-suara yang tidak membangun iman kita, yang tidak membangun kebenaran dalam hidup kita, yang tidak membangun manusia rohani kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita harus terus belajar menjaga telinga kita. Jangan sembarangan mendengar apapun juga, tapi kan susah ya memang. Terkadang kita lebih suka mendengar ada suara-suara orang lain, gosip, cerita, atau apapun itu. Kita lebih suka untuk mendengar hal-hal itu, karena daging kita menuntut untuk hal-hal itu. Nah disinilah, ayo Bapak Ibu Saudara dan saya kita sama-sama yuk. Saya pun juga sering merasakan kok ada dengar suara-suara seperti ini, itu. Kita merasa kok kayaknya tidak sejahtera gitu ya. Nah ini mengganggu hidup kita, mengganggu konsentrasi kita, bahkan mengganggu segala aktivitas kita. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television bersama dengan saya, Bu Yung Kosa Putra. Salam Transformasi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengetahui atau pernah melihat suatu kejadian di mana ketika seseorang dipanggil, dia dengar padahal kita panggilnya kencang dengan suara, tapi dia tidak nyaut. Bahkan mungkin sudah sampai di sebelahnya dalam kondisi dekat pun, dia tidak mendengar. Dari mana kita tahu dia tidak mendengar? Karena dia tidak bereaksi dengan panggilan kita. Dia tidak merespon dengan panggilan kita. Setelah kita colek, kita sentuh tubuhnya, baru dia bereaksi. Dan dia merasa, oh iya ada apa ya? Nah, kita bilang, tadi tidak dengar dipanggil. Tidak, tidak dengar. Nah, seri tidak? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah juga seperti ini. Ketika pernah seperti ini, kenapa sih bisa begitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Sering sekali kita dipanggil walaupun dengan panggilan yang kencang, tetapi kita tidak pernah mendengarnya. Nah, pada saat itu sebenarnya pikiran kita, konsentrasi kita itu sedang fokus ke tempat yang lain. Jadi, kita tidak memperhatikan apa yang dipanggil sama orang dan kita tidak mendengar suara orang lain. Jadi, kita sedang fokus ke titik atau ke tempat yang lain. Nah, dengan kondisi seperti ini, berarti kan kita bisa saja tidak peduli kepada suara-suara yang ada. Walaupun mungkin kita mendengar, tetapi tidak mendengar. Dan faktanya banyak di antara kita yang mengalami hal seperti ini. Dan justru kita lebih sering kita merasa bahwa kalau kita tidak mendengar suara-suara orang lain, kayaknya kurang afdol. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat hidup kita terkadang terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang lain, terpengaruh dengan cerita-cerita orang lain, terpengaruh dengan obrolan-obrolan orang lain, bahkan tidak sedikit di antara kita hidupnya terganggu karena perkataan orang lain, hidupnya terusik karena fitnahan orang lain. Kalau kita melihat situasi kejadian seperti tadi, bahwa ketika ada orang manggil kita tidak dengar. Nah, padahal di situ, atau contoh yang paling gampang, pernah tidak bapak ibu saudara misalnya menonton televisi, tayangan di televisi? Saat kita menonton di tayangan televisi, terus ada yang memanggil, kita tidak dengar. Nah, hal ini terjadi atau bisa terjadi karena kita sedang fokus melihat tayangan televisi. Saat kita fokus melihat tayangan televisi, telinga kita ini seakan-akan tertutup. Padahal dia mendengar suara sebenarnya, tetapi kita tidak mendengar. Jadi yang tidak mendengar bukan karena telinganya, tetapi mindset kita atau pikiran kita ini tidak fokus ke telinga kita, tapi kita fokus ke yang lainnya. di dalam kehidupan ini banyak suara-suara sumbang, banyak suara-suara yang mungkin membuat hidup kita akan menderita, membuat hidup kita menjadi kacau, membuat perasaan kita juga menjadi kacau. Kenapa? Karena kita terpengaruh dengan suara-suara yang ada. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana kita bisa mengalihkan pikiran kita, bagaimana kita bisa fokus terhadap hidup kita, jangan sampai terganggu oleh yang lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita mulai pelajari, mulai kita terapkan, tidak sedikit kita sakit hati karena orang lain ngomongin kita, tidak sedikit kita akhirnya memendam kebencian, karena kita mendengar suara-suara yang belum tentu benar, yang belum tentu itu apa yang kita dengar itu. Nah, inilah yang terjadi. Kalau kita melihat kisah tadi, ya kita harus belajar bagaimana mengalihkan konsentrasi kita, mengalihkan pikiran kita, supaya kita tidak mendengar suara-suara seperti tadi. Bapak-Ibu Saudara, kita harus belajar bagaimana fokus pikiran kita kepada kekekalan. Kita fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Kita fokus kehidupan setelah kematian kita. Kalau kita fokus kepada kehidupan kita yang seperti ini, maka ketika ada suara-suara sumbang, suara-suara yang tidak pantas itu, kita mendengar tetapi kita tidak mendengar. Bukan berarti tuli ya, karena fokus kita bukan ke hal-hal seperti itu, tapi fokus kita adalah ke masa depan kita. Masa depan kita bukan yang ada di bumi ini. Masa depan kita adalah ketika masuk dalam kehidupan kekekalan. Mengetahui konsep ini akan membantu kita tidak terlalu memperhatikan suara-suara yang tidak membangun iman kita, yang tidak membangun kebenaran dalam hidup kita, yang tidak membangun manusia rohani kita. Mari Bapak Ibu Sudara kita harus terus belajar menjaga telinga kita. Jangan sembarangan mendengar apapun juga. Tapi kan susah ya, memang. Terkadang kita lebih suka mendengar ada suara-suara orang lain, gosip, cerita, atau apapun itu. Kita lebih suka untuk mendengar hal-hal itu. Karena daging kita menuntut untuk hal-hal itu. Nah disinilah, ayo Bapak Ibu Sudara dan saya, kita sama-sama yuk. Saya pun juga sering merasakan, kok ada dengar suara-suara seperti ini, itu. Kita merasa kok kayaknya tidak sejahtera. Nah ini mengganggu hidup kita, mengganggu konsentrasi kita, bahkan mengganggu segala aktivitas kita. Mari, saya mengajak Bapak Ibu Sudara, ayo kita belajar untuk mengalah, mengalihkan pikiran kita, konsentrasi kita, fokus kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Supaya hidup kita jangan sia-sia saat kita ada di bumi ini. Supaya kita bisa membawa dampak. Kita arahkan hidup kita terus mencari Tuhan. Kita arahkan hidup kita terus untuk mempersiapkan masuk dalam kekekalan. Mari, Bapak Ibu Sudara, kalau selama ini kita terganggu dengan suara-suara yang ada, kalau saat ini Bapak Ibu Sudara bisa mendengar ada suara-suara di sekitar saya, ini ada suara-suara bising sebenarnya. Tetapi, pasti Bapak Ibu Sudara akan lebih fokus mendengar suara saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu Sudara sedang memperhatikan perkataan saya, suara saya. Jadi, tidak begitu memperhatikan suara-suara bising yang ada di sekitar saya. Nah, bukan hanya karena nanti difilter segala macam, tapi suara ini memang tidak terlalu kencang, tapi sayup-sayup terdengar. Nah, itu Bapak Ibu Sudara. Jadi, dalam kehidupan ini, ayolah, jangan kita fokus kepada hal-hal seperti itu, kita fokus kepada kekekalan kita, supaya kita nanti bisa siap masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari, Bapak Ibu Sudara yang diperkati, apabila Bapak Ibu Sudara selama ini melakukan hal seperti itu, yang sering mendengar hal yang tidak baik, ayo sekarang belajar, supaya kita berhenti, kita fokus kepada langit baru dan bumi yang baru. Bagi Bapak Ibu yang diperkati, jangan lupa berikan tanda like, boleh tinggalkan komentar, kalau ada yang mau ditanya, boleh. dan jangan lupa bagi yang pertama kali atau yang belum pernah mengklik subscribe di channel ini, ayo mendukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Jangan lupa juga share video ini, supaya banyak orang juga bisa menerima video-video yang memperkati ini. Tuhan Yesus Kisus memperkati, Salam Transformasi! Terima kasih telah menonton!